Oke silahkan Halo perkenalkan nama saya Kufni Iman Al-Awa Saya berasal dari Nias Saya ke SD Saya ke 4 SD Saya akan menghafal ayat emas 1 Yohanes Pasal 5 ayat 11 sampai 12 Dan inilah saksian itu Allah telah mengharuniakan Hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada dalam anaknya Barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Saya pasal 5 ayat 6 Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil Jalanya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpahkan Kepadanya kejahatan kita sekalian Majmur pasal 100 39 ayat 23 sampai 24 Selidikilah aku ya Allah Dan kenalah hatiku Ujilah aku dan kenalah pikiranku Lihatlah apakah jalanku seram Dan tuntunlah aku ke jalanan kekal 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengempuni Segala dosa kita dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Galatia pasal 2 ayat 20 Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri Yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam aku Dan hidupku yang kudupi sekarang Di dalam daging adalah hidup Oleh iman Karena anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Yohanes pasal 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Dia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Ephesus pasal 2 ayat 8 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pembaharian Tuhan 2 Korintus pasal 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Karena alas setia dan kerenah itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatan Kalau waktu kamu dicobai Ia akan memberikan jalan ke luar bagimu Supaya kamu dapat menanggungnya Itu ayat berapa tadi ini? 2 Korintus berapa? 10 Ayat? 13 Oke bagus Lanjut Filipi pasal 4 ayat 6-7 Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera alam Yang melapau segala akal Dan yang memelihara hatian pikiranmu Dalam Kristus Yesus Yohanes pasal 16 Ayat 24 Sampai sekarang kamu belum meminta Sesuatu pun dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah syukat setamu Filipi pasal 4 Ayat 13 dan 19 Segala perkara dapat ku tanggung Dalam dia Dia yang memberi kekuatan Kepadaku Alahkan memenuhi segala Keperluanmu menurut Kekayaan dan kemuliaan Dalam Kristus Yesus Ratapan pasal 3 Ayat 22-23 Tak berkeseduhan Kasih setia Tuhan Tak habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar-besar Kesetiaan Tuhan Ayub pasal 1 Ayat 21 Katanya Dengan telanjang aku keluar Dari kandungan ibuku Dan dengan telanjang juga Aku kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Amsal pasal 3 Ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan Dan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar pada Pengertianmu sendiri Aku iladi adalah Segala lakumu Maka ia akan Meluruskan jalanmu Yusuf pasal 1 Ayat 8 Janganlah engkau lupa Memperkatakan Kitab Torah ini Tetapi renungkanlah itu Di siang dan malam Supaya engkau bertindak Hati-hati Dan sesuai dari segala Yang tertulis Di dalamnya Maka perjalananmu Akan berhasil Dan engkau pun Akan beruntung Majmur pasal 1 19 Ayat 9-11 Dengan apakah Seorang muda Mempertahankan Kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan firmanmu Dalam hatiku Aku menyimpan cencimu Supaya ku Jangan berdosa Terhadap engkau Ibrani pasal 11 Ayat 6 Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang Berkenan kepada Allah Sebab barang siapa Berpaling Kepada Allah Dia harus percaya Bahwa Allah ada Dan bahwa Allah Memberi upah Kepada orang Yang sungguh-sungguh Mencari dia Matius pasal 6 Ayat 33 Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Maka semuanya itu Akan ditambahkannya Kepadamu Markus pasal 10 Ayat 45 Anak manusia Juga datang Bukan untuk Dilayani Melainkan Untuk melayani Dan untuk Memberikan Nyawanya Menjadi tembusan Bagi banyak orang Galatia pasal 6 Ayat 9 Sampai 10 Janganlah kita Jemuh-jemuh Berbuat baik Karena apabila Sudah datang waktunya Kita akan Menuhi Jika kita Tidak menjadi lemah Karena itu Selagi Masih ada Kesempatan Bagi kita Marilah kita Berbuat baik Kepada semua orang Terutama Kawan-kawan Sengman Filipi pasal 2 Ayat 3 Sampai 4 Dengan tidak Mencari Kepentingan Sendiri Atau puji-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah Yang seseorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada Dirinya sendiri Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang lain juga Satu Yohanes Pasal 3 Ayat 18 Anak-anakku Marilah kita Berbuat baik Bukan Hanya dengan Perkataan Atau dengan Lidah Tetapi Dengan Kebaikan Dengan Perbuatan Dan Dengan Kebaikan Perbuatan Dan Boleh Nanti ulang lagi Satu Yohanes Dan Keinginan Dan Keinginan Mata Serta Keangkuan Hidup Itu bukan Dari Bapak Melainkan Dari Dunia 2 Korintus Pasal 10 Pasal 10 Ayat 24 Sampai 25 Marilah kita Kita saling Memperhatikan Supaya kita saling Mendorong Dalam Kasih Dan dalam Pekerjaan Yang baik Janganlah kita Jauh Dari Pertemuan Pertemuan Bada kita Seperti Yang dibiasakan Oleh Beberapa orang Tetapi Marilah kita Saling Menasihati Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang mendekat Itu ayat Apa 2 Korintus Bukan Ibrani Ibrani berapa 10 Ayat 24 Sampai 22 Silahkan Yang lain Apa lagi Matius Pasal 4 Ayat 19 Oke Silahkan Yesus Berkata Kepada Mereka Mari Ikutlah Aku Dan Kamu Akan Kujadikan Penjalan Manusia Oke Lagi Lukas Pasal 10 Ayat 27 Kasihilah Tuhan Alamu Tuhan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Burimu Dengan Segenap Kekuatanmu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Apa Lagi Masih Ada Lagi 2 Korintus Pasal 9 Ayat 6 Sampai 7 Oke Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuhi Sedikit Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuhi Banyak Juga Masing Masing Kita Memberi Menurut Kerelaan Hatinya Bukan Dengan Sedih Hati Atau Karena Paksaan Karena Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Satu Yohanes Pasal 3 Ayat 18 Anak Anak Kumar Kita Berbuat Baik Bukan Dengan Perkataan Atau Dengan Lidah Tetapi Dengan Perbuatan Dan Dengan Kebaikan Dan Di Dalam Keberanian Bukan Bukan Tetapi Dengan Perbuatan Dan Kebenaran Ya Coba Coba Ulang Lagi Efesus Pasal 2 8 8 Sampai 8 8 Situ 5 5 6 6 7 8 6 9 7 9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 14 15 Terima kasih.